Halo anak-anakku yang berbahagia Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai Struktur dan kaedah Kebahasaan teks eksplanasi Nah Pada pertemuan kemarin Sudah disampaikan Mengenai struktur teks eksplanasi Kali ini Ibu akan sedikit Menyampaikan Kembali yaitu Apa struktur teks eksplanasi Yang pertama adalah Pernyataan umum Sebagai pembuka berisi Tentang penjelasan umum Tentang sebuah peristiwa Jadi Pernyataan umum itu mengenai Topik yang akan dijelaskan Proses-proses terjadinya Atau proses keberadaan peristiwa tersebut Yang kedua Direct penjelas Penjelasan umum diikuti Alasan Cara Proses Atau aturan Mengapa peristiwa Tersebut Terjadi Biasanya berisi Mengenai detail Penjelasan proses terjadinya Peristiwa yang disajikan Secara urut Atau bertahap Dari yang paling awal Hingga yang paling akhir Nah Yang terakhir yaitu Interpretasi Merupakan bagian penutup Yang berisi Pendapat penulis Terhadap Sebuah peristiwa Nah pada bagian interpretasi ini Juga berisi tentang Kesimpulan mengenai topik yang Sudah dijelaskan Pada bagian awal Selanjutnya yaitu Kaedah kebahasaan Tekst eksplanasi Di dalam teks eksplanasi Biasanya mengandung Jiri kaedah kebahasaan Berikut Yang pertama Fokus pada Hal umum Contoh Bencana alam Sosial Dan budaya Atau lain sebagainya Tekst eksplanasi Biasanya menjelaskan Suatu hal secara umum Ketika menjelaskan Tentang gunung meletus Misalnya Maka yang dijelaskan Adalah proses Penyebab Dan akibat Gunung meletus Secara keseluruhan Bukan satu gunung tertentu Selain itu Tekst eksplanasi Juga tidak mencakup Partisipan Mengenai manusia Tekst eksplanasi Menjelaskan Fenomena Secara keseluruhan Yang kedua Dimungkinkan Menggunakan Istilah ilmiah Tekst eksplanasi Menjelaskan Sebab Akibat Dan proses Dari suatu Fenomena Fenomena Yang terjadi Di dunia Baik fenomena Sosial Maupun fenomena Alam Biasanya itu Diteliti Nah hasil Dari penelitian itu Kemudian menghasilkan Kesimpulan Dan teori Nah istilah-istilah Dari kesimpulan Konsep atau teori Itu wajar Ditemukan Di teks eksplanasi Misalnya Teks eksplanasi Mengenai Gunung meletus Menghasilkan Istilah ilmiah Seperti magma Lava Dan erupsi Atau yang lain Sebagainya Nah yang ketiga Yaitu Lebih banyak Menggunakan Verba material Seperti Terbukti Menjadi Berubah Dan masuk Dan lain-lain Dan verba Rasional Atau karta kerja aktif Contohnya Disebabkan Menyebabkan Berakibat Dan lain sebagainya Nah yang keempat Menggunakan Konjungsi Waktu Dan kausal Contoh Penggunaannya Konjungsi Waktu Itu Seperti Sebelum Setelah Sesudah Ketika Sambil Dan lain-lain Sedangkan Konjungsi Kausal Yakni Seperti Maka Kalau Karena Jika Bila Oleh sebab itu Sehingga Dan lain-lain Yang kelima Menggunakan Kalimat pasif Karena Sifatnya Menganalisis Maka Teks eksplanasi Menggunakan Kalimat pasif Kalimat pasif Adalah Kalimat yang Subjeknya Dikenai Suatu perbuatan Atau aktivitas Pradikat pada Kalimat pasif Menggunakan Di Ter Ke Dan Kata Ganti Contohnya Gunung terbentuk Karena Lempeng bumi Bergerak Dan saling Menabrak Satu sama lain Pradikat dari Kalimat tersebut Adalah terbentuk Yang mana Menggunakan Kalimat pasif Ter Contoh lain Gunung meletus Ditandai Dengan adanya Suara Gemuruh Gempa Tumbuhan Layu Dan Uap Panas Pradikat pada Kalimat yang Baru saja Ibu Sampaikan Adalah Ditandai Menggunakan Kalimatasi FDI Nah Yang terakhir Tekst eksplanasi Ditulis untuk Membuat Justifikasi Bahwa sesuatu Yang diterangkan Secara kausal Itu benar adanya Informasi Yang terkandung Dalam Tekst eksplanasi Dibuat Sesuai Dengan fakta Atau Peristiwa Yang benar-benar Terjadi Nah Itu tadi Adalah Penjelasan Dari Ibu Aisyah Silahkan Bagi anak-anak Yang ingin Bertanya Bisa Menyampaikan Pertanyaan Melalui Microsoft Team Kemudian Ibu akan Meminta Kalian Untuk Berdiskusi Menganalisis Struktur Dan Kebahasaan Tekst eksplanasi Yang sudah Diberikan Minggu kemarin Dengan Memperhatikan Isi Urutan Kejadian Hubungan Kausalitas Dan Topik Kemudian Setelah Berdiskusi Silahkan Susunlah Tekst eksplanasi Dengan Memperhatikan Struktur Dan Kebahasaan Terima kasih